...akan terbukti, tidak lama, pasti, semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan kita berani, koreksi diri, Jadi saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya, saya terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, Saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, Jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Jamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, Kita mengerti, setiap institusi, setiap organisasi, setiap parti politik, Pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, Sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar, Kekayaan laut kita sangat besar, Pantai kita salah satu terbesar di dunia, 90 ribu hektare lebih, Panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara-saudara tidak akan panjang lebar di sini, Saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita. Tapi cukup saya katakan, Saya yakin dan percaya, Dengan manajemen yang baik, Dengan kebersatuan kita, Persatuan politik kita, Kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Kebocoran yang begitu besar, Harus kita hentikan. Uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita. Menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan. Mendukung semua kebutuhan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat PKB. Selamat berjuang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.